Baik kalangan Islam pun Krista Berperdapat bahwa Maria atau Mahathir Adalah keturunan Nabi Harun Sana saudara Itu sama sekali bukan Saudara kandung Esra Rafflesia Dan para Polomikus Yang tidak paham sejarah Saya coba menggalinya sedikit Dari sudut bahasa Asli Alkitab Perjanjian Baru Yaitu bahasa Yunani Kata sangat disini Berasal dari kata Yunani Sunggenis Kalau sunggenis ini artinya Sebutan untuk Saudara perempuan atau wanita Dan sunggenis ini berasal dari kata Sunggenis Artinya Adanya pertalian Atau hubungan keluarga Salam Salam sejahtera Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa kembali dengan saya Pada kesempatan ini Secara khusus Saya akan membahas Satu topik yang Tentunya sangat menarik Saya beri judul Klaim beberapa apologet muslim Meriam ibu isa al-masih Berasal dari Keturunan harun Atau suku lewi Bukan dari suku yahuda Pertanyaannya Benarkah demikian Saudara Ketika pernyataan Atau pertanyaan Seperti ini Diperhadapkan Kepada Kita Sebagai orang Kristen Apakah Argumentasi Dan jawaban kita Apakah kita setuju Dengan pernyataan Seperti itu Konsekuensinya Kalau kita setuju Dengan pendapat Dan pemikiran Yang seperti itu Dan Kalau yang Mereka maksudkan Bahwa isa al-masih Adalah Yesus Kristus Berarti Isa al-masih Atau Yesus Tidak benar-benar Berasal dari Keturunan daun Yang adalah Suku Yahuda Benarkah demikian Saudara yang dikasih oleh Tuhan Hal ini menjadi pemikiran nantinya Ketika kita tidak bisa Tuntas Memberikan argumentasi Dan jawaban Yang sesuai dengan data dan fakta Alkitab Dan juga Dari Data dan fakta Sejarah atau historis Khususnya Khususnya Tulisan dari Bapak-bapak gereja Di abad-abad Yang awal Saudara dikasih Tuhan Hal ini menjadi Sangat penting Untuk kita Kupas Sehingga Dapat menjadi Terang Benderang Baik bagi orang-orang Kristen Demikian juga kepada orang-orang di luar Kekristenan Saudara Memang di dalam Sisi silat yang dituliskan Di dalam Matius pasal 1 Ayat 1 Sampai 17 Sangatlah jelas Terlihat Bahwa Yesus Sungguh-sungguh Berasal dari Suku Yehuda Atau dari Keturunan Daun Hanya yang sering Dipermasalahkan Atau Disalahpahami Oleh orang-orang Yang berkeyakinan lain Khususnya Para apologet Muslim Kenapa Silsilah di dalam Matius pasal 1 Ayat 1 Sampai 17 Berbeda dengan Silsilah Yesus Kristus Yang dituliskan oleh Dokter Lukas Yang ada di dalam Lukas pasal 3 Ayat 23 Sampai 38 Bagaimana kita menjelaskan Kedua hal ini Saudara Kita harus mengerti Dan memahami Tujuan atau sasaran Dari penulisan Injil Matius Kepada siapa Demikian juga Dengan penulisan Injil Lukas Ditujukan Kepada siapa Dalam konteks Penulisan Kitab-kitab Injil tersebut Injil Matius Itu ditujukan Kepada orang-orang Yahudi Yang sangat Menekankan Dari garis Keturunan Bapak Atau ayah Itulah yang Dituliskan Di dalam konteks Silsilah Tuhan Yesus Di dalam Matius pasal 1 Ayat 1-17 Tetapi akan Berbeda Konteks pendekatan Dari Dokter Lukas Ketika Menuliskan Silsilah Yesus Di dalam Lukas pasal 3 Ayat yang K23-38 Ini Menjelaskan Tentang Garis Keturunan Yesus Dari Ibunya Maria Yang Saudara kita Isra Sering mengatakan Isa Bin Maria Saudara-saudara Bagaimana Kita menjelaskan Ini Lebih tutas Lagi Kenapa Kita perlu Memberikan Penegasan Serta Membongkar Data dan Fakta Alkitab Sekaligus Data dan Fakta Historis Dari Sejarah Yang ditulis Di abad-abad Awal Supaya Orang lain Jangan sampai Menuduhkan Bahwa Kitab Suci Agama Kristen Atau Injil Itu sudah Diubah Tidak Tidak Pernah Ada Istilah Diubah Karena Sampai Sekarang Teks Asli Alkitab Itu Masih Ada Baik Dalam Bahasa Ibrani Aramik Maupun Yunani Saudara-saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Seperti Saya katakan Tadi Kalau Kita Setuju Bahwa Mariam Ibu Isa Al-Masih Atau Kalau Itu Disamakan Artinya Dengan Yesus Kristus Berasal Dari Keturunan Harum Yang Notabene Sukuh Dewi Bukan Dari Keturunan Daud Yaitu Sukuh Yehuda Maka Konsekuensinya Nubuatan Akan Firman Tuhan Yang Menegaskan Bahwa Yesus Adalah Anak Daud Dalam Konteks Eksistensi Keberadaan Sebagai manusia Menjadi Salah Kaprah Saudara-saudara Kita Dari orang Berkeyakinan Lain Akan Berkata Yusuf Memang Benar Suami Dari Maria Tetapi Yesus Kristus Yang Dilahirkan Oleh Bunda Maria Bukan Hasil Hubungan Biologis Antara Yusuf Dengan Maria Jadi Menurut Pengertian Dan Pemahaman Dari Saudara-saudara Kita Yang Berkeyakinan Lain Khususnya Para Apologik Muslim Oleh Karena Yusuf Dengan Maria Tidak Ada Hubungan Biologis Dalam Konteks Dikandungnya Yesus Dirahim Maria Dan Dilahirkan Maka Yang Lebih Tepat Adalah Melihat Garis Keturunan Yesus Dari Sudut Maria Karena Rahim Maria Yang Secara Khusus Dipakai Oleh Allah Untuk Melahirkan Sang Firman Yang Telah Turun Menjadi Manusia Namanya Yesus Kristus Ini Menjadi Argumentasi Dari Mereka Maria Itu Adalah Keturunan Harun Atau Berasal Dari Suku Lewi Dengan Dasar Dan Argumentasi Karena Alkitab Di Dalam Nukas Pasal 1 Ayat 36 Mengatakan Dan Sesungguhnya Elizabeth Sanakmu Itu Ia pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki-laki Pada Hari Tuhannya Dan Inilah Bulan Yang Keenam Bagi Dia Yang Disebut Mandun Itu Ada Disini Informasi Yang Mendegaskan Bahwa Elizabeth Adalah Sanak Saudara Dari Maria Nah Ayat Ini Seringkali Menjadi Argumentasi Bagi Saudara-saudara Kita Berkeyakinan Lain Khususnya Para Apologik Muslim Yang Menyoroti Secara Khusus Berkaitan Dengan Pernyataan Yang Mengatakan Bahwa Mariam Sebagai Saudara Harun Yang Notabene Harun Adalah Saudara Dari Musa Anak Dari Imron Dalam Kristina Disebut Amrah Dan Yohebet Istrinya Karena Imron Itu Dari Suku Lewi Yohebet Juga Dari Suku Lewi Dan Notabene Elizabeth Sebagai Sanak Saudara Dari Maria Ibu Inilah Yang Menjadi Argumentasi Dari Mereka Menegaskan Bahwa Maria Itu Juga Berasal Dari Suku Lewi Atau Dari Keturunan Harla Bukan Dari Suku Yehuda Benarkah Opini Pendapat Dan Pemikiran Seperti Ini Saudara Aku Saya Mau Katakan Tidak Benar Kenapa Dan Bagaimana Kita Menjelaskan Hal Ini Saudara Yang Dikasih Tuhan Letak Persoalannya Adalah Yang Pertama Kesalahpahaman Untuk Mengerti Dan Memahami Arti Dari Sana Yang Tertulis Di dalam Lukas Pasal 1 E36 Saya Coba Menggalinya Sedikit Dari Sudut Bahasa Asli Alkitab Perjanjian Baru Yaitu Bahasa Yunani Kata Sanak Disini Berasal Dari Kata Yunani Sunggenis Kalau Sunggenis Ini Artinya Sebutan Untuk Sudara Perempuan Atau Wanita Dan Sunggenis Ini Berasal Dari Kata Sunggenis Artinya Adanya Pertalian Atau Hubungan Keluarga Bisa Juga Dihartikan Sebagai Sudara Sebangsa Jadi Ini Tidak Ada Kaitan Sama Sekali Dengan Sudara Kandung Kakak Beradik Tidak Sudara Ini Yang Salah Kaprak Dimengerti Dan Dipahami Oleh Orang-orang Berkeyakinan Lain Termasuk Secara Khusus Para Apologet Muslim Yang Membahas Tentang Hal Ini Sudara Aku Saya Pikir Tidak Bisa Dipisahkan Dari Upaya Untuk Menjelaskan Kitab Suci Mereka Yang Mana Memang Di Dalamnya Tertulis Bahwa Meriam Itu Adalah Sudara Dari Harum Yang Mana Harum Notabene Adalah Sudara Dari Musa Dan Ketiga Orang Ini Yaitu Harum Meriam Dan Musa Adalah Anak Daripada Imron Dalam Berkristian Yang disebut Amran Dan Istri Amran Itu Adalah Yochebet Sudara Saya tidak Mengurusi Tentang Konteks Hal itu Tapi Yang Ingin Saya Tegaskan Pada Momen Atau Kesempatan Ini Bahwa Pengertian Sanak Disitu Bukan Sudara Kandung Tetapi Adanya Pertalian Hubungan Keluarga Antara Maria Dengan Elisabeth Yang Notabene Elisabeth Adalah Dari Keturunan Harum Atau Suku Lewi Dan Tentunya Suaminya Zakaria Karena Rombongan Imam Sudah Pasti Dari Keturunan Harum Atau Suku Lewi Tapi Yang Jelas Maria Berasal Dari Suku Yehuda Yusuf Suaminya Juga Berasal Dari Suku Yehuda Maka Tergenap Bila Nugwatan Perjanjian Lama Yang Memberikan Penegasan Bahwa Yesus Itu Berasal Dari Keturunan Daud Yang Adalah Suku Yehuda Bagaimana Menjelaskannya Sudara Di dalam Tukas Masa Yang Ketiga Dikatakan Di dalam Ayat 23 Demikian Ketika Yesus Memulai Pekerjaannya Ia Berumur Kira-kira 30 tahun Dan Menurut Anggapan Orang Ia Adalah Anak Yusuf Jadi Di dalam Konteks Penulisan Injil Lukas Ini Oleh Dokter Lukas Tetap Dia menuliskan Bahwa Yesus Itu Anak Yusuf Dia Tidak Menafikan Menyadakan Bahwa Yusuf Adalah Suami Dari Maria Tapi Disini Dilanjutkan Anak Eli Eli Ini Dalam Konteks Sejarah Yang Ditulis Pada Abad-abad Awal Itu Eli Ini Juga Eliakim Atau Yoakim Eli Inilah Yang Merupakan Suku Yehuda Dan Eli Ini Memiliki Istri Bernama Hana Dan Hana Ini Punya Sudara Kandung Bernama Sofia Dan Maria Maria Ini Melahirkan Salome Dan Sofia Ini Melahirkan Elisabeth Yang Adalah Istri Dari Zakaria Jadi Pertalian Atau Hubungan Keluarga Yang Dimaksud Sangat Sonara Yang Dimaksud Bukan Sudara Kandung Tentunya Maria Ibu Yesus Ibunya Maria Ini Bernama Hana Adalah Adik Kandung Daripada Sofia Dan Juga Maria Maria Bukan Maria Ibu Yesus Untuk Lebih Jelasnya Pada Kesempatan Ini Saya Akan Mengutikan Tangkapan Dari Bapak Gracia Velo Kepada Eja Raplesa Saya Saya Pikir Pengajaran Seperti Ini Yang Bertitik Tolak Dari Data Dan Fakta Historis Atau Fakta Sejarah Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Saya Perlu Untuk Menyampaikan Hal Ini Kepada Bapak Ibu Sudara Sehingga Pengertian Dan Pemahaman Kita Menjadi Tercelik Dan Terbuka Hal Hal Ini Menjadi Sangat Penting Untuk Membuktikan Bahwa Alkitab Itu Dapat Dipercaya Bahwa Kitab Suci Kristen Tidak Pernah Diubah Oleh Siapapun Kapanpun Dan Dimanapun Tapi Keaslianya Tetap Berjaga Dengan Baik Bapak Ibu Sudara Saya Berharap Ulasan Dari Sudara Kita Bapak Gresy Pilo Ini Dapat Semakin Menegukan Menguatkan Kita Karena Beliau Menunjukkan Fakta-fakta Sejarah Yang Sangat Akurat Untuk Membantah Seluruh Pernyataan Dari Ejah Replesia Kiranya Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Gresy Pilo Ini Semakin Mendegukan Menguatkan Dan Mencerahkan Kita Sekaligus Menjadi Jawaban Yang Citu Atau Jawaban Yang Telat Kepada Orang-orang Berkehikinan Lain Atau Para Apologik Muslim Sehingga Makin Terang Benderanglah Bahwa Sesungguhnya Yesus Adalah Anak Dawat Dari Suku Yehuda Dan Maria Ibunya Adalah Juga Dari Keturunan Dawat Selamat Menyaksikan Dan Mendengarkan Kali ini Saya akan Membahas Mengenai Sil-sila Yesus Saya Lihat Polemikus Polemikus Muslim Yang Tak Berpendidikan Memberikan Postingan Postingan Yang Ngotot Bahwa Maria Ibu Yesus Harus Suku Lewi Dia Bukan Suku Yehuda Dan Cara Mereka Melakukan Kampanye Bahwa Maria Ibu Yesus Itu Adalah Suku Lewi Tidak Lain Ingin Mendukung Mengopinikan Bahwa Maria Anaknya Imron Imron Ini Suku Lewi Bisa Terbukti Contohnya Efra Laficia Ustaz Ustaz Polemikus Muslim Yang Lain Dan Saya Ingin Membahas Masalah Ini Di Dalam Urusan Sejarah Kita Harus Menyertakan Data Data Sejarah Tertua Kalau Asal Ngomong Asal Gedab Bruce Kayak Efra Laficia Di Dalam Postingannya Yang Membantah Saya Atau Memberusaha Membantah Deddy Yuli Kamu Ngomong Asal Ngomong Kamu Memberikan Sekian Data Ini Silsilanya Maria Yang Membuktikan Dia Keturunan Harun Dari Suku Lewi Kamu Bukin Sekian Banyak Silsilah Datamu Dari Mana Duk Anda Ini Benar-benar Merendahkan Harga Dirimu Kamu Ngomong Sembarangan Tidak Menggunakan Data Tapi Kamu Klaim Bahwa Data-data Yang Kamu Buat Ini Ada Di Dalam Kekristenan Kekristenan Dan Islam Sama-sama Mempercaya Maria Adalah Keturunan Harun Keturunan Lewi Data Dari Mana Sebarangan Kamu Kalau Ngomong Itu Kemarin Saya Sudah Ungkapkan Data Bahwa Dari Injil Lukas Itu Catatan Sil Sila Maria Itu Masih Sama Dengan Catatan Talmud Saya Tunjukkan Data-datanya Ini Akademis Lihat Data-datanya Evolivation Dari Mana Hati-hati Kamu Kalau Ngomong Sembarangan Kamu Kalau Ngomong Catatan Kristen Dalam Injil Lukas Seperti Penjelasan Bapak-bapak Gerja Kemarin Saya Tunjukkan Sama Dengan Catatan Talmud Yerusalmi Ayah Dari Maria Yoyakim Atau Eliakim Atau Eli Keturunan Dari Suku Yehuda Tidak Pernah Ada Data Maria Bani Lewi Keturunan Harun Nah Saya Ingin Jelaskan Saya Ingin Tunjukkan Tulisan Gereja Kuno Bapak-bapak Gereja Untuk Menjelaskan Supaya Orang-orang Yang Tak Berpendidikan Dan Asal Ngomong Seperti Efra Lafizia Dan Polemikus Polemikus Muslim Yang Lain Tolong Baca Ini Saya Bacakan Ini Bukan Alkitab Tapi Ini Catatan Bapak-bapak Gereja Yang Bisa Memberikan Penjelasan Lebih Tentang Alkitab Ini Yang Namanya Sinaxarium Sinaxarium Adalah Dokumen Gereja Kuno Yang Sudah Ditulis Di Tahun 80 90 Dan Setiap Abad Demi Abad Setiap Tahun Setiap Periode Ada Penambahan Penambahan Apa Isi Sinaxarium Sinaxarium Life Of Saints Kehidupan Para Orang-orang Kudus Rasul-rasul Yesus Mati Syahid Mati Dimana Di Jaman Siapa Oleh Siapa Semua Ditulis Di Abad Pertama Dari Tahun 80 Abad Kedua Kelompok 70 Murid Menginjil Kemana Mati Syahid Dimana Pada Waktu Pemerintahan Kaisar Atau Raja Siapa Tertulis Orang Kristen Disiksa Di Abad Ketiga Abad Keempat Ditulis Yang Saya Punya Ini Edisi Yang Lama Koptik Sinaksarium Catatan Gereja Koptik Gereja Kuno Gereja Dari Jamannya Rasul Markus Tentang Orang-orang Kudus Saya Akan Jelaskan Sil silah Kenapa Maria Dan Elizabeth Dibilang Sana Dibilang Family Maria Yaudah Kok Kok Bisa Punya Sanak Family Punya Saudara Sukulewi Saya Jelaskan Ya Sanak Saudara Itu Sama Sekali Bukan Saudara Kandung Esra Raflisia Dan Para Polomikus Yang Tidak Paham Sejarah Saya Keturunan NTT Saya Punya Saudara Saya Punya Sanak Family Orang Jawa Orang Menado Orang Chinese Dari berbagai macam Suku Bangsa Memungkinkan Tapi Saudara Saya Kakak Saya Pasti Suku NTT Sama Dengan Saya Karena Kita Satu Orang Tua Jadi Ketidaktahuan Kebodohan Kebodohan Yang Kamu Ucapkan Bahwa Maria Punya Sanak Saudara Elisabeth Orang Lewi Langsung Kamu Anggap Kamu Manipulatif Langsung Kamu Bohong Kemana Mana Kamu Katakan Ini Buktinya Maria Adalah Orang Lewi Siapa Bilang Baik Kalangan Islam Buktinya Berpendapat Bahwa Maria Adalah Ketorunan Nabi Harun Sumber Islam Menyebutkan Menurut Ali Min Abi Talha Dan As-Subjim Bahwa Maria Termasuk Anak Ketorunan Harun Saudara Musa Lalu Dijadikan Panggilan Untuknya Sebagaimana Orang-orang Harun Sering Memanggil Untuk Ketorunan At-Tamini Dan Untuk Orang-orang Ketorunan Harun Di dalam Sumber Kristal Disebutkan Berdasarkan Keterangan Bible Maria Diceritakan Sebagai Kerabatnya Elizabeth Atau Istri Dari Sakharian Luka 1 Ayat 36 Menyebutkan Dan Sesungguhnya Elizabeth Sanakmu Itu Ia pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki-laki Pada Hari Tuhannya Dan Inilah Bulan Yang Keenam Yang Disebut Manum Itu Dan Elizabeth Sendiri Informasikan Sebagai Ketorunan Nabi Harun Nah Ini Ademi Luka 1 Ayat 5 Yang Berbunyi Pada Zaman Herodes Raja Yudhaya Adalah Seorang Imam Yang Bernama Sakarya Dari Menghubungan Habi Isterinya Berasal Dari Ketorunan Harun Namanya Eriks Abel Bersumat Dari Beberapa Siklus Gineologi Didapet Siklus Yesus Atau Nabi Isa Sebagai Berikut Nah Disini Saya Jebat Sanya Ya Dari Jadi, dari melihat data tersebut, silahkan Anda menilai masing-masing. Saya hanya mengopatkan data tersebut. Lantas, dari segimananya yang salah, Elisabeth itu yang tidak sejauh dengan Harun, disembuh keturunan Harun. Coba kamu jawab itu. Saya mau lihat alasan nulisnya kemana lagi. Saya akan tunjukkan dari buku ini ya. Maria punya ibu namanya Ana atau Hana. Ibunya Maria yang suku Lewi. Ibunya Maria punya dua saudara. Bapaknya Hana, ini suku Lewi. Matias, anaknya tiga. Anak pertama namanya Maria. Budenya Maria, ibu Yesus, itu namanya Maria. Kemudian, anak kedua namanya Sofia. Sofia ini ibunya Elisabeth. Budenya yang pertama, Maria, punya anak Salome. Dan yang terakhir, Hana, anak ketiga. Dan yang terakhir, Hana, anak ketiga. Hana punya anak Maria. Hana kawin sama Yohakim atau Eliyakim atau Eli. Yang di dalam Inji Lukas. Garis keturunannya, mari ibu Yesus, ya dari bapaknya, suku Yehuda. Ibunya memang suku Lewi. Sinaksarium, halaman 36. Saya bacakan ya. Ini catatan tentang kematian Santa Elisabeth. Elisabeth, ibunya Yohanes Pembaptis. Elisabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, meninggal. Wanita suci ini lahir di Yerusalem. Anak dari seorang ayah yang benar bernama Matan. Matan, bapaknya Elisabeth, itu dari suku Lewi. Dari keluarga Imam Harun. Ibunya Elisabeth, namanya Sofia. Matan punya tiga anak perempuan. Semua anaknya Matan, perempuan semua, tiga orang. Anak pertamanya Matan adalah Maria, ibunya Salome. Ini budi yang tertua. Di dalam Sinaksarium, catatan tradisi gereja kuno. Ini sudah ditulis tahun 80. Maria, anaknya Matan, budinya Maria, ibunya Yesus. Yang menjadi bidan, yang membantu persalinannya Maria, ibunya Yesus. Nama anak keduanya Matan adalah Sofia. Sofia ini ibunya Elisabeth. Ngerti enggak kamu? Jangan nyeberkan hoaks. Nyeberkan kebohongan. Fitnah. Ibu dari Yohanes Pembaptis. Anak perempuan yang paling kecil adalah Santa Ana, ibu dari perawan Maria, ibu Sang Juru Selamat. Jadi, memang benar Maria itu bersaudara dengan Elisabeth sepupuan. Karena ibunya Maria, Santa Ana, itu anak terkecil saudaranya Santa Sofia, ibunya Elisabeth. Juga saudaranya Maria, ibunya Salome. Hana, suku Lewi, kawin sama Yoyakim atau Eliakim atau Eli, suku Yehuda. Sekarang saya tantang, buku apa yang kamu pakai? Eksah! Jangan ketawa kamu. Buku apa? Buku sejarah tahun berapa yang kamu keluarkan? Enggak ada sejarahnya di situ. Jadi, dari melihat data tersebut, silahkan Anda menilai masing-masing. Saya hanya memanfaatkan data tersebut. Lantas, dari segimananya yang salah, Elisabeth itu yang tidak sejaman dengan Harun, disebut keketahuan Harun. Coba kamu jawab itu. Saya mau lihat alasan nulisnya kemana lagi. Terima kasih telah menonton! Jadi, Maria, anak Yoyakim atau Eliakim atau Eli, suaminya Hana, suku Yehuda. Tidak pernah ada sejarah di dalam kekristenan dan catatan Talmud yang bertentangan. Kemudian, mengenai catatan Islam, Islam yang tidak jelas. Kamu mengutip hadis dari Ali. Pertanyaannya, Ali tahun berapa hidup? Hidup abad ke-7. Lah kok bisa dia di Mekah tidak pernah ketemu dengan Yesus dan keluarganya, saudara-saudaranya di Israel? Kok bisa dia bikin sil-silah? Ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini. Tahu dari mana dia? Ini yang namanya cara berpikir yang akademis, historis. Ali bisa ngomong Maria itu keturunan Harun, keturunan Levi. Dari mana? Ini loh tulisan bapak-bapak gereja tahun 80. Dan setiap periode ada penambahan-penambahan. Siapa yang mati syahid, jadi martir, dicatat, dimasukkan di sini. Ini data, ini buku. Tidak asal ngomong. Talmud yang saya tunjukkan, itu data, buku. Tidak asal ngomong, saya. Injil Luka saya tunjukkan, ini. Perjanjian baru. Binsantium Text. Saya bawa data-datanya. Kalau saya bacakan ke kamu nanti, ini sama isinya. Ini bahasa Yunani asli. Ini data. Lah kamu ngomong itu, ngomong dari mana? Ngutip dari Kompasiana. Nah, Maria Ibu Yesus itu orang lain ngutip dari dokumen-dokumen yang gak jelas. Jadi, saudara-saudara, inilah yang namanya berapologetika menggunakan evidens. Pembuktian. Kita tidak fitnah. Kita ngomong sejarah berdasarkan catatan sejarah yang tertua. Ini mulai ditulis tahun 80, tahun 90. Rasul Yohanes masih hidup. Martir-martir pertama sudah ditulis di sini. Bahkan catatan di sini beberapa hal. Lebih tua dari catatan Hippolytus. Hippolytus belum nulis, sudah muncul di sinaksarion. Dan ini dipakai oleh gereja-gereja kuno. Jadi, saya ingatkan kepada Esa Rafflesia dan polemikus muslim yang sealiran dengan kamu. Kamu ngomong, tidak ada data dari Kristen. Tidak ada data dari Yahudi. Kamu bisa bikin sekian banyak deret. Ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya. Dan kamu fitnakan bahwa ini adalah kepercayaan Kristen. Ngawur kamu Esa. Ngawur. Jadi, semua orang Kristen termasuk yang siapapun yang nonton rekaman ini. Kita biasakan untuk jangan emosi. Tapi kita harus ngomong sesuai dengan data. Jangan bohong. Saya ngomong ini jujur. Kalau kamu ngomong gendak fitnah, itu namanya apa? Kamu itu fitnah. Tukang fitnah. Ngomong Kristen mempercayai Maria anak keturunan Harun Sukulewi. Dari mana? Ini yang namanya fitnah. Kalau ini bukan fitnah, namanya apa coba? Demikian, sejarah. Hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini sepupu. Santa Ana punya anak Maria. Saudaranya dengan Sofia. Elizabeth punya anak Yohanes Pembaptis. Sofia punya saudara Ana. Ana punya anak Maria. Maria punya anak Yesus. Jadi, antara Elizabeth dengan Maria sepupu. antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu saudara nenek adik kakak. Hana, Sofia, Sukulewi. Karena bapaknya Santa Ana dan Santa Sofia, ibunya Elizabeth, itu matan. Tapi Hana kawin dengan suku Yehuda. Eli. Eliakim atau Yohakim. Sofia yang kawin sama Sukulewi. jadi wajar kalau Maria memiliki sana Sukulewi. Jadi, demikian penjelasan saya. Dalam berapologi 3, siapapun saya sarankan jujur. Kalau kamu jujur, kamu punya data. Jangan takut, jangan mundur, jangan pernah mau tunduk dengan fitnanya orang-orang muslim. Polemikus-polemikus muslim yang ngawur-ngawur seperti Nandar, seperti Esara, Felicia, dan yang lain-lain. Jangan mundur. Saya sudah berikan contoh, saya menunjukkan data badannya, saya tidak tambah-tambahi. Saya jujur. Saya tidak tambah-tambahi, tidak kurang-kurangi. Selama saya punya data, saya tidak mundur. Dan sebagai tambahan, barang siapa yang melihat rekaman-rekaman seri pengajaran Apologi 3 yang saya buat di channel Indom Manis, saya memberikan izin kepada kalian semua untuk mereupload dan memberikan subtitle dalam berbagai bahasa. Silakan dan bahkan saya memohon lakukanlah itu. Ayo kita bercerjaring, mari berapologi 3 bersama dengan saya. Gerah siapilu. Tuhan Yesus Pemberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tadi sudah menyampaikan sebagai bentuk prolog dan pendahuluan dari ulasan kita ini sekaligus juga diperlengkapi secara komplit oleh Bapak Gracia Velo kerana apa yang sudah saya sukukan ini dapat semakin mendegukan, menguatkan, dan memberkati kita orang-orang Kristen dan sekaligus juga menjadi jawaban yang lengkap kepada orang-orang berkeikiran lain yang seringkali menuduhkan atau mengatakan bahwa Alkitab Kristen tidak lagi murni atau tidak lagi asli sudah diubah. Tapi ternyata ketika kita membongkarnya dari sudut fakta dan data Alkitab, kita coba berupaya sedikit menggali bahasa Yunaninya. Maka tersikap dan terbukalah dan juga menyertakan fakta-fakta sejarah yang ditulis pada abad-abad awal, maka jelaslah bagi kita bahwa Yesus benar-benar berasal dari keturunan Daud suku Yehuda termasuk juga Yusuf ayahnya Yesus berasal dari suku Yehuda dan juga ibunya Maria berasal dari suku Yehuda juga. Heraknya pengupasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Terima kasih telah menonton!